Intro Ya memperkuat pemahaman lah Karena saya juga awam Belajar cuma modal Liat youtube doang Mudah-mudahan setelah di oret-oret Makin nempel di kepala saya Nah jadi Karena ini saya lagi uji coba Kenika yang seratus wapik Jadi pas nih si channel dia Ngebahas Panel seratus wapik Dan aki seratus amper Dia pake seratus amper Kalau nanti kita sesuaikan Dengan yang seratus dua puluh amper Nah jadi Oke kita akan Tes jadi Kita ngetes aki bekas yang hitam ini Yang biru kita istirahatkan Kita ngetes Satu kali seratus wapik Dan aki Tiga puluh empat amper Aki bekas Oh ini terang karena ada lampu PLN nya Aduh Sialat Oke Lampunya Terang Atas luar Koridor di setrikaan Dua Ini kabelnya Wattmeter ada disini Ini lampu ketiga LED Di namut Ini lampu keempat Ini terang banget Kalau yang ini Lampu keempat Ditambahin Yoku Terang beneran Di ruang makan Satu dua Tiga Empat Lima Itu dua Di ruang cuci Enam Tujuh Nah Jadi ada tujuh Lampu Kita turun lagi Yang dinyalakan oleh Aki bekas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jam 515 Ngabuburit Sambil Melototin Panel-panel Display Dari PLTS Kerehore Nah Untuk Bahan kita Ngabuburit Ngabubur Berit Sambil Nunggu Azan Maghrib Kita Sharing Dulu Tadi saya baru lihat Channel Youtube Dari orang Filipin Channelnya itu PC Center Dan Network Solution Gitu ya Jadi dia Orang Filipin Yang kayaknya sih Sangat Faham juga Tentang Panel Surya Karena di channelnya Isinya semua Tentang Solar Cell Baik Secara Instalasi Ataupun Basic-basic Ilmunya lah Sangat Sangat Berguna Cuma Masalahnya Sayang Bahasanya Bahasa Tagalog Agak Sedikit Versi Bahasa Inggris Jadi Tadi Seharian Sambil Ngabuburit Saya Coba Menangkap Sharingan Dia Yang Ngebahas Tentang Aki 100 Amper Hours Dan 100 Watt Panel Jadi Kalau kita Cuma punya Kayak ini nih Kita modelnya Nanti Kenika Yang 100 Watt Pik Ini Kalau kita Gabung Dengan Aki Yang Satu Biji Aki Doang Misalkan Kita Cuma Pakai Aki Nah Itu Bisa Ngisi Berapa Lama Berapa Hari Ngecas Sampai Full Ataupun Berapa Maksimal Beban Yang Bisa Disedot Dari Listrik Yang Tersimpan Di Aki 100 Amper Hours Itu Nah Jadi Di Judul Channel Dia Ini PC Center Dan Network Solution Jadi Yang Penasaran Tadi Saya Menemukan Sampai Cara Pasang Railing Rail Papannya Juga Dia Ada Juga Saya Cari Cari Baru Menemuk Di Channel Dia Menarik Juga Channel Cuma Karena Bahasa Tagalog Pake Bahasa Tarzan Nah Jadi Di Kajian Hari Ini Kajian Tadi Yang Saya Dapatkan Jadi Dia Menjelaskan Tentang Konsep Dari Panel Yang 100 Watt Karena Kita Lagi Uji Coba Kenika Satu Papan 100 Watt Mungkin Ini Relevan Untuk Memahami Dan Juga Buat Saya Juga Semakin Apa Namanya Ya Memperkuat Pemahaman Karena Saya Juga Awam Belajar Cuma Modal Lihat Youtube Doang Mudah Mudah Setelah Di Oret Oret Makin Nempel Di Kepala Saya Jadi Jadi Karena Ini Saya Lagi Uji Coba Kenika Yang 100 Watt Jadi Pas Nih Si Channel Dia Ngebahas Panel 100 Watt Dan Aki 100 Ampere Dia Pakai 100 Ampere Kalau Nanti Kita Sesuaikan Dengan Yang 120 Ampere Nah Jadi Seperti Kita Ketahui Satu Papan Itu Terdiri Dari 36 Sel Kan Yang Kotak Kotak Biru Itu Ada 36 Saya Juga Belum Pernah Hitung Tapi Katanya 36 Dimana Masing Sel Itu Tegangannya Adalah Sekitar 0,5 Jadi Kalau 0,5 Kali 36 Maka Maksimal Voltage Tegangan Satu Papan 100 Volt Itu Didapat Maksimal 18 Volt Nah Itulah Yang Menyebabkan Kenapa Tegangan Maksimal Open Circuit Di Label Seat Di Belakang Solar Panel Itu Ditulis 18 Volt Nah Kemudian Dari Sisi Akinya Dia Jelasin Tentang Aki Yang 100 Amper Hours Dengan Voltage 12 Jadi Kalau Kita Main Rangkaian PLTS Solar Home System Dimana Terdapat Panel Kemudian Ada Kontrollernya Baik Yang Sejuta Umat Yang PMW Ataupun Yang MPPT Itu Dua Komponen Utama Yang Ketiga Tentu Adalah Baterainya Dan Inverter Empat Komponen Ini Yang Membentuk Satu Sistem Solar Home Sistem Jadi Saling Berkaitan Satu Sama Lain Menyebabkan Satu Rangkaian Kerja Sama Nah Yang Jadi Masalah Katanya Adalah Aki Yang Kita Pakai Ada Macem Ada Yang Deep Cycle Ada Yang Bekas Baterai Mobil Nah Bedanya Katanya Ada Di Awal Apa Ya Tadi Ya Pokoknya Kalau Baterai Mobil Itu Untuk Beban Yang Ada Lonjakan Arusnya Tinggi Di Awal Nah Itu Bedanya Antara Aki Mobil Dengan Deep Cycle Jadi Kalau Yang Aki Mobil Lonjak Di Awalnya Tinggi Kemudian Baru Rata Untuk Beban Beban Yang Tugasnya Seperti Itu Jadi Karakteristik Baterai Untuk PLTS Itu Harus Disesuaikan Karena PLTS Kan Gak Perlu Lonjakan Yang Tinggi Berarti Baterai Mobil Yang Memang Bukan Diperuntukkan Untuk PLTS Gitu Jadi Lebih Aman Pake Yang Disesuaikan Lah Bukan Lebih Aman Disesuaikan Dengan Yang Peruntukannya Yang Deep Cycle Ini Lebih Stabil Jadi Tidak Ada Lonjakan Lonjakan Lupa Saya Tapi Yang Dia Bilang Kalau Aki Mobil Ini Ketika Starting Mobil Di Starter Itu Kan Menjalankan Semua Perangkat Mesin Mobil Dimana Disitu Butuh Arus Yang Sangat Besar Banget Mungkin Begitu Kali Itu Bedanya Antara Baterai Mobil Dan Yang Deep Cycle Nah Kemudian Bicara Kapasitas Aki Untuk Aki Yang 12V 100 Amper H Berarti Yang 12V Itu Adalah Tegangan Yang 100 Ah Ini Itu Berkaitan Dengan Kapasitas Si Aki Dalam Menyimpan Energi Listiknya Sehingga Untuk Aki Yang 100 Amper Itu Dia Bisa Menyimpan Sebanyak 1200 Watt Hours Nah Kalau Kita Ingat Di Panel Watt Meter Dalam Sehari Untuk 100 Watt Peak Nah Produksinya Ini Produksinya Hari ini 1200 Watt Hours Jadi Kalau Dia Disimpan Di Satu Baterai Aja Berarti Ini Over Voltage Untuk 10 Panel Tapi Karena Kita Nyimpan Di Dua Aki Berarti Yang 1200 Watt Hours Ini Nah Yang Ini Ini Masih Bisa Ditampung Begitu Nah Kemudian Di Saat Kita Menggunakan Aki Agar Tidak Soak Agar Awet Itu Ada Istilah Yang Namanya DOD Deep Of Distance Jadi Kalau Dari 120 Watt Hours Modal Yang Tersimpan Di Dalam Satu Aki Paling Aman Itu Dipakai Hanya Sebesar Setengah Saja 50% Berarti Dari 1200 Level Paling Aman Kita Memanfaatkan Energinya Cuma Sebesar 600 Watt Hours Makanya Harus Kita Jaga Jangan Sampai Si Voltage Ketika Kita Pakai Itu Di Bawah 12 Volt Atau 12 Setengah Volt Kalau Aki Yang Bagus Tentu Level DoD 50% Di 12 Setengah Tapi Kalau Aki Bekas Tau Dirilah Pasti Di Bawah 12 Setengah Kadang Kita Main Di Bawah 12 Juga Kalau Pagi Pagi Sudah Sudah Mulai Kosong Sementara Sementara Kita Butuh Buat Jalin Pompa Di Bawah 12 Pakai Aja Nanti Juga Di Isi Dengan Catatan Itu Terisi Lagi Itu Dari Sisi Aki Jadi Jangan Sampai Kita Menggunakan Memakai Aki Secara Berlebihan Karena Dulu Pernah Saya Pakai Sampai Di Bawah 10 11 10 Jebol Sekarang Saya Mulai Jaga Agar Akinya Tetap Di Atas 12 Volt Nah Dengan Level Aman Untuk Pakai Aki Di 50% DOD Maka 600 W Itulah Yang Aman Dipakai Untuk Menyalakan Beban 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 Terangkat Rumah Seperti Rice Cooker Pompa Air TV Kompor Dan Lain Lain Nanti Yang jadi Masalah Kita Pertanyaannya Dari Aki 100 Amper Itu Bisa Dipakai Berapa Jam Perhari Berarti Tinggal Dibagi Aja Kita Modal 600 W Yang Ada Di Aki Aki Itu Yang Direkomendasikan Aman Untuk Dipakai Bisa Lebih Dari 600 Tapi Akin Harus Yakin Bisa Cepat Terisi Lagi Jangan Sampai Dipaksa Lebih Dari 600 Berarti Nanti Lebih Voltage Dia Bakal Di Bawah 10 Itu Lebih Lebih Apa Bisa Jadi Kayak Gini Ini Udah Di Bawah 10 Volt Jadi Soak Susah Untuk Dicas Lagi Nah Itu Problemnya Ketika Paksa Ketika Kita Paksa Aki Itu Dipakai Sehingga Dia Voltagenya Di Bawah 10 Volt Maka Aki Itu Akan Ada Masalah Ketika Dia Akan Dicas Lagi Dia Nggak Naik Voltagenya Nggak Naik Ke 12 Volt Jadi Mentok Di Level Di Bawah 10 Volt Ini Seperti Ini Akinya Dulu Sih Pas Coba Coba Awal Ini Masih Bagus Di Atas 12 Volt Tapi Karena Dipaksa Nggak Pakai Aturan DOD Nah Hasilnya Seperti Ini Jadi Jadi Soak Nah Tadi Kembali Kepada DOD 50% Dari 1200 Yaitu 6600 Watt Hours Misalkan Kita Mau Pakai TV 30 Inch Yang 70 Watt Berarti 600 Ini Tinggal Dibagi 70 Watt Maka Didapatlah Angka 8,5 Jam Artinya Aki Itu Bisa Kita Pakai Selama 8 8 Jam Jadi Kalau Kita Kalkulasi Itu Aki Yang 100 AH Yang Harganya 1 Juta Itu Itu Cuma Dipakai 8 Jam Doang Gitu Kalau Kita Bandingan Sama PLN Yang Masih Disubsidi Negara Ya Tentu Nggak Akan Masuk Gitu Makanya Kalau Main Panel Sura Memang Perbandingannya Adalah Bukan Dengan Listrik Yang Disubsidi Tetapi Ada Nilai Nilai Lain Sehingga Kita Bisa Termotivasi Untuk Mengeksplorasi Panel Surya Ini Misalkan Yang Paling Mudah Nih Daripada Kita Duitnya Dibayar Ke PLN Tiap Hari Tiap Hari Tiap Bulan Ya Kayak Di rumah Saya Karena Saya Biling Tagihannya Memang Besar Bisa 200 300 Kadang Juga Kalau Lagi Panas Main AC Terus Bisa Kena 500 Per Bulan Nah Mendingan Yang 500 Ribu Itu Kita Cicil Beli Peralatan Bisa Diwariskan Ini Buat Keluarga Kita Kalau 500 Ribu Buat PLN Anak Cucu Kita Dapat Apa Itu Hal Yang Bisa Memotivasi Kita Agar Sedikit Demi Sedikit Ngicil Nabung Beli Peralatan PLTS Ini Gak Mesti Beli Yang Banyak Ini Aki Kan Juga Pake Aki Bekas Bisa 50 Rebu Dapet Di Tokang Aki Inverter Lampu Juga 20 Rebu Jadi Gak Mesti Main Yang Tinggi Tinggi Sebetulnya Kalau Emang Kita Mindset Sudah Kena Dengan Panel Yang Kecil Kecilan Juga Yang 300 Ribuan Yang 20 Watt Yang Penting Ilmunya Itu Dapet Dan Ilmunya Itu Bisa Kita Wariskan Ke Anak Anak Nah Gitu Ya Begitu Jadi Dari Pertanyaan Mungkin Dari Aki Yang 100 Amper Itu Bisa Dipake Selama Berapa Jam Nah Kalau Kita Contohnya Ini TV Yang 70 Watt Dia Bisa Dinyalakan Selama 8 Jam Untuk Lampu Penerangan Rumah Misalkan Kalau Saya Outdoor Atau Di Indoor Indoor Itu Sekitar 35 Watt Berarti Ya Untuk Menerangi Rumah Aki 100 Amper Ini Sudah Cukup Indoor 35 Outdoor Juga Sekitar 30 Ya Pas 70 Watt Jadi Untuk Menerangi Rumah Satu Papan Panel 100 Watt Dan Satu Aki 100 Amper Itu Sudah Oke Banget Kita Lanjut Sharing Dari Channel PV Center Dan Network Solusion Tentang Contoh Pemanfaatan Panel 100 Watt Dan Aki 100 Amper Nah Jadi Tadi Baru Dicontohkan Untuk Beban Yang 70 Watt Lalu Kita Nambah Beban Lagi Misalkan Ada TV LCD 70 Watt Yang Keduanya Ada Electric Van 55 Watt Kemudian Lampu Lampu 30 Watt Sehingga Total Pemakaian Kita Adalah 150 Watt Berarti Tinggal Dibagi Lagi Aja 600 Watt Hours Itu Dibagi Dengan 155 Watt Maka Aki Itu Bisa Kita Gunakan Selama 3,8 Jam Nah Kira-kira Seperti Itu Ngitung Apa Namanya Kapasitas Aki Di Compare Dengan Beban-beban Rumahan Kita Apa Saja Totalnya Berapa Watt Ketemulah Nanti Durasi Perkiraan Durasi Si Aki Itu Bisa Maksimal Dipakai Sampai Berapa Jam Begitu Saja Simple Sebetulnya Untuk Menghitung Kemampuan Aki Tinggal Dibagi Saja Dengan Beban-beban Rumahan Yang akan Kita Pakai Nah Nanti Akan Ketahuan Kalau Lebih Real Lagi Kita Pasang Digital Work Hater Biar Tahu Lampu Berapa Jam Nanti Dia Ngabisin Energinya Berapa Watt Hours Itu Lebih Enak Itu Tentu Pemanfaatan Aki Tanpa Dicas Oleh Panel Jadi Benar-benar Misalkan Nah Itu Kasusnya Untuk Malam Hari Karena Malam Hari Kan Panel Off Berarti Energinya Nih Kayak Sekarang Nih Udah Mulai 0 0 Amper Berarti Energi Yang 100% Dari Si Aki 120x2 Aki Fiam Ini Untuk Berbagai Macam Kebutuhan Baik Itu Kalau Malam Cuma Lampu Doang Tapi Jam Segini Kita Cek Kita Nyalakan Apakah Pompa Air Butuh Penerangan Yang Ini Lampu Ini Pompa Air Nah Kita Cek Nah Ini Pompa Air Nyala Pompa Air Menghabiskan 600 Watt 600 Watt Nanti Dia Ada Watt Hours Seharian Ini Sudah Habis 813 Watt Listri Ini Lampu 36 Watt Lampu Indoor Baru Habis 18 Watt Hours Jadi Kalau Lampu Perjam Paling Segitulah Nah Itu Nanti Yang Kita Adu Dari Kemampuan Si Baterai Yang 100 Watt 100 Ampere Ini Dengan Panel Yang 100 Watt Jadi Nanti Pertanyaannya Kan Berapa Lama Aki Itu Bisa Dipakai Jika Sambil Dicar Artinya Dipakai Saat Siang Hari Kalau Malem Mentok Di 4 Jam Ketika Kita Menyalakan Beban Semuanya Diambil Listrik Dari Aki Dengan Total 155 Watt Ini Recommended Sekitar 3,8 Atau 4 Jam Dipakai Untuk Level Voltage Aman Tidak Sampai Turun Di 50% Na Ketika Siang Apakah Akinya Itu Juga Sama Cuma Bisa Dipakai 155 Watt 4 Jam Tidak Kenapa Karena Ketika Siang Hari Berarti Sumber Energinya Itu Bertambah Yaitu Energi Listriknya Selain Dari Aki Yang Kita Batasi 600 Watt Hours Juga Ada Energi Dari Dari Panel Yang 100 Watt Pkt Nah Untuk Ngitung Berapa Sumbangan Panel Menghasilkan Listrik Nah Itu Ada Di Tutorial Video Sebelumnya Dimana Kita Pakai Asumsi Sun Hours Sekitar 3 Atau 2 Jam Tapi Di Channel PC Center Ini Dia Pakai Perhitungannya 5 Jam Agak Tinggi Juga Dengan Asumsi Seperti Ini Dari Jam 10 11 12 13 14 Ini 4 Jam Sisanya Dianggap 1 Jam Sehingga Sun Hours Dia Perhari Dapat 5 Jam Ya Gak Apalah Ini Untuk Contoh Jadi Energi Listrik Ketika Siang Dari Panel Dapat 100 Kali 5 Jam Penerangan Dapat 500 Watt Hours Dan Dari Aki Dapat 600 Watt Hours Jadi Total Selama Siang Hari Itu PLTS Menghasilkan Energi 1100 Watt Hours Nah Inilah Ketika Siang Hari Kenapa Ketika Siang Saya Bisa Nyalain Jet Pamp 3 Kali Kemudian Masak Pakai Rice Cooker Kadang Juga Pakai Kompor Induksi Nah Itu Karena Konsepnya Seperti Ini Ada Energi Yang Memang Didapat Dari Tersimpan Di Aki Dan Ada Yang Dari Matahari Langsung Kita Serap Melalui Si Inverter Ini Itu Bonus Ketika Memang Penyinarannya Sangat Sangat Bagus Karena Sekarang Ini Cuma 1200 Watt Hours 11 Jam Penyinaran Cuma 1200 Watt Hours Padahal Di Minggu Kemarin Secara Maksimal Itu Dapat 2400 Watt Hours Jadi Selisihnya 1000 Watt Hours Jadi Ketika Puncak Penyinaran Kita Peroleh Nah Itu Bisa Vestafora Bisa Bikin Rendang Jadi Konsepnya Harus Gitu Masak Juga Harus Kita Sesuaikan Kalau Lagi Panas Masak Rendang Biar Makan Seminggu Ada Lauk Nah Jadi Ketika Siang Hari Ketika Kita Gunakan Energi Listrik Dari Panel Dan Aki Dimana Total Energinya Didapat 500 Ditambah 600 Jadi 1100 Maka Dengan Load Yang 155 Watt Tadi Itu Bisa Dipakai Selama 7 Jam Dari Pagi Sampai Sore Kali Ya Begitu Kira Kira Mekanisme Perhitungan Dari Energi PLTS 100 Watt 100 Ampere Hours Hours Dari Akinya Dengan DoD 50% Jadi DoD Itu Secara Kasar Agar Tegangan Akinya Itu Bisa Terjaga Di Atas 12 Volt Makanya Saya Pasang Seperti Ini Ada Voltage Aki Yang Satu Yang Dua Kemudian Di Inverter Secara Seri Nah Ini Untuk Tetap Kita Meng Control Bahwa Tegangan Aki Itu Tetap Terjaga Di Atas 12 Volt Paling Bagus Si Ya 12 Setengah Jadi Kalau Ketika Siang Hari Dari Pagi Misalkan 12 Kemudian Dicas Oleh Panel Nah Nanti Kan Si Voltage Akan Naik 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 Ketika Dia Di Melewati 12 Setengah Biasanya Saya Baru Bisa Pasang Rice Cooker Buat Masak Dan Sebagainya Atau Ketika Voltage Ini Udah Di atas 13 Atau Di atas 14 Volt Nah Itu Baru Kita Bisa Pestapora Memanfaatkan Energi Berlebih Dari Si Panel Begitu Nah Yang Yang Paling Menarik Dari Paparan Di Channel Dia Adalah Pertanyaan Jadi Dengan Satu Panel Yang 100 Watt Peak Itu Itu Bisa Berapa Lama Ngisi Aki Yang 100 Amper Nya Berapa Jam Panel 100 Watt Peak Itu Bisa Full Charge Aki 100 Amper Hours Nah Itu Katanya Perhitungannya Seperti Ini Kita Tinggal Komparasi Aja Dari Panel Dengan Asumsi Sun Hours Itu 5 Jam Dikali 100 Watt Peak Dapatlah 500 Watt Hours Kemudian Kebutuhan Si Aki Untuk Energinya Terjaga Kan Di 600 Aki Yang 12 Volt Tadi Nah Berarti Dari 600 Ini 500 Diperoleh Dari Pengecasan Atau Penyinaran Hari Pertama Berarti Masih Sisa 100 Hours Berarti 100 Watt Hours Lagi Itu Akan Dipenuhi Pada Hari Kedua Penyinaran Selama Satu Jam Artinya Untuk Aki Yang 100 Amper Itu Membutuhkan Dua Hari Dicas Dua Hari Kurang Kalau Sun Hours Itu Adalah 5 Asumsinya 5 Jam Tapi Kalau Dari Yang Saya Pakai Dari Pengamatan Yang Saya Pakai Di Planet Bekasi Ini Rata-rata Sun Hours Itu Sekitar 2 Sampai 3 Jam Berarti Kalau Kita Pakai 3 Jam Atau 2 Jam Kita Ganti Ini Jadi 2 Jam Berarti 2 Kali 100 Kan 200 Berarti 3 Hari Yang 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 Lebih Max Berarti Adalah Kalau Kita Cuma Punya 1 Watt Peak Dan Eh 1 Watt 100 Watt Peak Dan Akinya 100 Ampere Dia Bisa Penuh Kalau Dicas Selama 3 Hari Non Stop Tanpa Dipakai Jadi Kalau Kemarin Ada Temen Yang Tanya Pak Saya Mau Puji Coba 1 Papan 100 Watt Peak Buat Backup Modem Doang Nah Kira-kira Seperti Ini Mungkin Akinya 100 AH Berarti Dia Akan Penuh Selama 3 Hari Berarti Kalau Dia Lebih Dari 3 Hari Dicas 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 Berarti Akinya Akan Penuh Jadi Seminggu Sekali Harus Dipakai Gitu Mungkin Seperti Itu Kalkulasinya Nah Nah Ini Menarik Karena Dari Paparan Dia Saya Jadi Ada Gambaran Juga Dengan Pakai 2x 120 Amper Saya Jadi Bisa Ngukur Juga Ini Penuh Bakal Berapa Hari Nanti Saya Akan Coba Hitung Dengan Konsep Yang Dia Jelasin Seperti Ini Jadi Nanti Kita Liburkan Bebannya Untuk Merecovery Baterai Agar Tegangannya Tetap Bagus Jangan Sampai Tiap Hari Dipakai Harus Ada Istirahatnya Nah Begitu Mungkin Kira-kira Yang Bisa Disimulasikan Dari Kajian Kajian Panel Surya Di Channelnya PC Center Dan Network Solution Channel Channelnya Orang Filipin Keliatannya Karena Bahasanya Pakai Bahasa Kagalok Silahkan Teman-teman Yang Lebih Pingin Kenara Sumber Aslinya Bisa Ke TKP Nah Kalau Di Tadi Saya Hitung-hitung Kasar Untuk PLKS Yang Saya Pakai Dengan Konsep Yang Dijabarkan Di Youtube Tersebut Jadi Untuk 2x120 Akifiam Dengan Penyinaran Di siang hari Ya Mungkin Kayak Gini Sumber Energi Yang Saya Punya Berarti Dari Panel Untuk Siang Dari Akinya Juga Tersedia Nah Kalau 3 jam Penyinaran Berarti Kan Kasarnya Dapat 3000 Watt Hours Tapi Dalam Realita Tadi Minimalnya Kan 1200 Sampai 2400 Jadi 2000 Ya 2000 Mungkin Wajar Kemudian Dari Kapasitas Aki Ada 2 Berarti Kalau 120 Amper Kali 12 Dapat 1440 Karena Ada 2 Dapat Segini Dengan DOD 50% Ya Seginilah Dapat Berarti Modal Yang Saya Miliki Itu Di level 2000 Sampai 3000 Watt Hours Ya Sesuai Dengan Klaktek Yang Selama Ini Saya Amati Selama Stay at Home Bahwa Pemakaian Untuk input Ya Bukan Pemakaian Untuk input Dari panel Di level Pengisian Itu Rata-rata Sih Di atas 1000 Sampai 2000 Watt Hours Dengan Penggunaan Maksimal Itu Ya 1000 Watt Hours Kayak Begitu Tapi Ini Masih Masih Belum Udeng Sih Saya Mungkin Ini Sisi Input Sisi Input Seperti Ini Sementara Dari Output Belum Tentu Segini Juga Untuk Menjaga Agar DOD Tetap 50% Seperti Ini Masih 12,5 Ketika Memasuki Maghrib Maka Input Dari Panel Itu Harus Dapat Sekitar Segini Di atas 2000 Watt Hours Agar Watt Hours Si Baterai Itu Masih Tertahan Di level Seperti Ini Ini Kasarnya Dari Panel Dapat Sekian 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 Total Sekian Tapi Yang Sekian Ini Ini Ada Termasuk Yang Sudah Dikonsumsi Sudah Dipakai Untuk Menyalakan Berbagai Macam Perangkat Sehari Hari Selama Siang Dan Malam Hari Nah Kalau Kita Pakai Logika Pesimis Pesimis Berarti Cuma Segini Produksi Dari Panel Itu 200 Dipakai Untuk Mempertahankan Aki Agar Tetap 50% 1400 Berarti Yang Aman Saya Pakai Sebetulnya Adalah 560 Ini Yang Paling Aman Dipakai Untuk Kebutuhan Sehari-hari Nah Alhamdulillah Udah mulai Azan Maghrib Mabuburit Kelar Oke Kita Buka Puasa Dulu Alhamdulillah Mabuburit Yang Tidak Kerasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Hei Hei Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak